guys hari ini aku mau packing jadi kita mau pindah apartemen dan ini udah berantakan banget semua ini aku mau masukin ke koper terus lemari juga udah kosong tinggal spray dari sini dari apartemen ini terus sebagian barang juga disana udah aku kumpulin ini udah aku packing barang-barang terus itu vakum sama stroller juga mau dikirim ntar malam dan udah ada koper juga di bawah di luar maksudnya itu dapur masih berantakan nanti aku mau beresin mau kosongin semua mumpung anak-anak masih daripada tidur aku mau melanjutin packing dulu selamat menikmati halo guys kita sekarang mau ke apartemen yang baru mau nyicil-nyicil aja tuh mau nyicil barang bawa-bawa jadi semalam udah diantar barang yang udah aku videoin dan sekarang kita mau bawa barang ini yang kecil-kecil Assalamualaikum guys bareng-bareng yang dirumah udah ada apartemen lama udah dibawa kesini kemarin eh semalam nih koper nah yang masih kosong lompong semuanya belum diisi apa Abi mau apa Abi Abi mau ambil barang nih ini nih lampunya mana ya mana lampunya nih guys aku udah video gitu ya kemarin nanti kita ini deh kita home tour kalau udah rapi nih matras sama futon kita belum ada tempat tidur bed gitu belum beli ini lemarinya tuh satu satu apa satu dinding full lemari semua nih besar banget lemarinya besar banget ini meja makannya belum dipasang di kosong semua kosong ini baru ada kulkas semalam dibawa kulkasnya ini juga jemurannya belum ada hangernya nanti kita ntar mau beli piring mangkok piring mangkok ini dari balkonnya luas banget rumah orang semua dibawa jadi kita mau bongkar bongkar ini dulu tadi kita udah belanja di toko halal mau ngisi kulkas oke sekarang kita isi kulkas dulu ini juga udah beli beras jadi kita udah beli ayam di toko halal ini kita beli ayam di toko halal ini kita beli ikan teri ada daging bikin daging sama tulangnya Oh beli dua buat stok ini nugget sama sosis guys kita sekarang mau menuju nitori mau belanja kebutuhan rumah beli horden mau cari piring dan sebagainya kita mau kesana nitori nitori kita udah selesai ke nitori belanja tuh lampu sama horden ada di bawah stroller adek dan adek ini udah mau tidur capek guys capek sesusah dan seribet itu pindah rumah di Jepang kita beli lampu semalam dinitori dan sekarang kita mau pasang semua pasangnya sendiri jadi apartemen ini kosong bener-bener kosong cuma ada ini paling kitchen set tapi kalau lampu furniture semua kosong jadi kita harus sediain sendiri terus ini lampunya juga khusus enggak enggak asal aja kayak biasanya kita asal beli aja gitu ya ini enggak ada khusus jadi ada ukurannya jadi kita harus foto dulu biar cocokin sama lampunya ya udah matiin matiin remote-nya udah udahnya udah coba nyalain oke remote-nya tes nah itu lampu tidur yang ini yang ini sebenarnya lampu tidur nih nah itu lampu yang terang terus yang redupnya ini paling redup kan ada 3 kali ini kan 20 ini 100 ini 100 terus ini 60 terus ini 20 terus ini lampu tidur jadi seperti ini guys hordan yang kita beli semalam dini tori isinya 1 set ada fitrase ini 2 pieces kemudian luarannya ini juga 2 pieces kemudian udah dilengkapin sama talinya juga 2 pieces guys sekarang kita mau ke nitori lagi semalam kita udah ke nitori dan sekarang kita mau ke nitori lagi beli barang-barang yang belum sempet kita beli soalnya semalam tuh udah beli lampu sama lampu sama apa ya semalamnya pokoknya gak gak bisa kita pegang akhirnya kita mau beli lagi selimut bantal dan lain-lain guys hasil belanja kita di nitori tadi gak sempet bantal nanti kita bongkar-bongkar di rumah tadi gak sempet kerekam guys asli ini pindahan rumah terrempong sepanjang masa jadi kita tuh masih di luar beli keperluan rumah ini dari nitori terus itu selimut terus ini dari daiso aduh banyak banget terus abie masih belanja di dalam abie masih belanja tuh belanja telur sama air minum buat kita makan lanjut lagi beli sayur padahal udah keluar ya Allah ribet ribet halo guys akhirnya kita udah sampai di rumah dan belanjaan kita banyak banget untuk ngisi-ngisi perabotan rumah jadi tadi itu kita ke nitori lagi padahal kemarin kemarin malam kita udah ke nitori tapi sekarang kita ke nitori lagi karena kemarin itu kita cuma beli lampu doang yang tadi udah dipasang abie sama gorden jadi udah banyak banget dan kita gak bisa pegangnya akhirnya kita beli lagi untuk esok harinya nah tadi kita udah ke nitori sama daiso beli barang-barang perabotan untuk di rumah seperti gelas piring dan lain-lain jadi aku mau liatin semua pertama ke nitori dulu tadi kita beli di nitori itu ini ada vel vel atau sapu lah kayak gitu ya disini tuh gak ada sapu jadi pake ini terus ini harganya 599 yen atau ya di konversi sendiri lah ke rupiah terus kita juga beli bantal bantalnya tuh ada dua macem ini bantal buat aku sama abie ini kualitasnya agak lebih bagus gitu lebih keras jadi buat orang dewasa kita beli ini harganya 1290 yen kualitasnya juga bagus nah kalau yang ini ini tuh kualitasnya di bawah yang tadi jadi lebih murah ini hanya 599 yen ini buat hilir sama kiva kenapa kita beliin ini karena lembut gitu lebih lebih gak padat gitu jadi cocok kayaknya buat anak-anak terus next kita juga beli ini bantal bulu-bulu gini sebenernya kita pengen cari bantal guling hanya bantal guling disini tuh hampir gak ada walaupun ada harganya mahal banget bisa bisa 400 ribuan rupiah kalau dirupiahin jadi kita belinya yang ini ini tuh harganya 999 yen ini buat mengganti guling atau apalah pokoknya buat ganjel-ganjel orang Indonesia ya biasa harus tidur pake guling terus lanjut aku juga beli ini sendal rumah slipper oh ini harganya 479 udah itu aja yang kita beli di Nitori terus lanjut oh ini gak satu lagi ini selimut winter selimut khusus musim dingin jadi kita beli ini ini harganya 5.490 yen ini jadi mungkin sekitar 600 700 ribu lah satu gini kalau dirupiahin jadi ini tuh selimut khusus winter gitu jadi ada teknologi endworm endwormnya ini kita ambil yang kualitas endworm super jadi kalau di Nitori itu ada kualitas endworm super endworm super yang tengah menengah gitu dan yang endworm aja yang biasa nah kita ambil yang menengah kalau yang di atas lagi ada lebih mahal lagi dan ini lumayan hangat juga buat pake di musim dingin udah itu aja yang kita beli di Nitori sekarang aku melihatin yang kita beli di Daiso nah di Daiso itu kita beli barang-barang pecah belah gitu nah ini aku beli tempat bumbu jar gitu ini buat garam atau apalah ya aku beli cuma dua aja dulu soalnya aku masih belum tau mau ngisi apa jadi buat garam sama bumbu-bumbu yang aku beli dulu dua dulu terus terus aku juga beli mangkok mangkoknya sebenernya ada aku beli dua satu-satunya ada dimana nih aku beli dua mangkok terus piring putih biasa gini piringnya juga nggak terlalu besar ya kalau kita kan di Indonesia biasanya besar-besar ya ini kecil aja aku belinya tiga dulu nah ini baru yang besar nih tapi ini terlalu gede lagi jadinya jadi ini aku beli satu aja nggak tau buat plat buat pasta lah atau buat siapa lah Abi mungkin pengen makan banyak jadi aku beli satu dulu terus ini aku beli gelas kopi Abi satu terus Sendok Hilya I'm Princess ini aku beli gelas minum cangkir gitu ini aku beli gelas yang nggak ada gagalnya yang bening untuk harganya kalau di Daiso itu kan itu Daiso itu pokok 100 yen ya jadi kalau yang nggak ada harganya nggak ada tulisan harganya di labelnya berarti harganya 100 yen 110 yen dengan pajak tapi kalau yang ada harganya itu biasanya ada 200 ada 300 jadi macam-macam tapi rata-rata 110 yen terus ini buku bukan buku puzzle Hilya ini aku beli chopstick cutting board talenan nah kayak gini guys jadi kalau di Daiso ada tulisan gini 200 yen berarti harganya segini tapi kalau nggak ada harganya berarti 110 yen aja ini aku beli saringan minyak juga capitan buat goreng-goreng saringan aku beli pisau dapur gunting gunting terus ada hanger juga terus ini sarung tangan karet buat musim dingin biasanya untuk menghemat menghemat listrik dan gas itu pas cuci piring atau masak di dapur yang menggunakan air dingin pakai sarung tangan karet biar nggak pakai terus-terusan air panas atau air hangat ini oil filter buat nyaring minyak ini ada sendok spatula kayu sendok makan isinya 4 garpu ini buat kiva lagi satu tadi udah dahil ya terus ini spatula silikon terus ini sikat kamar mandi ini sims trainer jadi penyaring buat pas aku cuci piring ini aku beli lem terus ini aku beli sikat lagi buat baju kayak atau sepatu terus ini aku beli wadah pas kom buat cuci cuci sayuran yang udah ada saringannya ceramic peeler buat kupas buah ini sendok kopi sendok teh terus mangkok buat hilia kiva dua bebek-bebek terus ini mangkok buat sambal dan ini mangkok ramen udah dua aja dulu dan terakhir ini ada sendok ramen dan terakhir kita juga masih sempet beli telur telur tadi di ayam beli telur ini disini tuh ada orangnya tau di telur atau beras atau apa biasa di buah-buahan juga ada dipasang foto peternak atau petaninya jadi ini menghargai peternak dan petani ini harganya berapa ya bi 250an jadi disini tuh kalau telur yang kuning gini coklat lebih mahal daripada telur yang putih gak tau kenapa dan kita juga beli ini sayuran jamur enoki enoki sama sawi hijau dan beli mizu air dan ini kita gak tau apa kita bakal nginep disini atau masih balik ke apartemen yang lama untuk last day nya last day sebenarnya tanggal 3 tapi kita pengen check out biar bisa nginep disini soalnya barang-barang udah ada disini disini kita udah mau check out dari apartemen yang lama ini dan kita udah bersih-bersih udah rapi-rapiin semuanya ini udah bersih udah rapi udah kosong ini juga bye-bye terima kasih 3 bulan yang sangat membantu kami alhamdulillah ini juga udah kosong semuanya udah dibersihin kompornya tinggal sampah doang dan ini barang kita yang terakhir yang kita mau bawa kloter terakhir semuanya udah kita cicil-cicil dan tadi Abi juga udah bawa koper ini juga udah itu aja semua udah kosong situ udah kosong tinggal sampah doang oke bye-bye itu namanya tuh dibuka tuh bye-bye 501 bye-bye bye-bye guys barang-barang kita ini karena pas tahun baru jadi sepi di Jepang tuh kalo tahun baru gak ada perayaan jadi sepi kotoko-toko tutup nih gelap tuh cuma kedarahan aja yang lewat jadi alhamdulillah bagus juga sih kita pindahan pas tanggal 1 kayak gini jadi gak terlalu rame ini dia ini dia guys semua barang-barang kita alhamdulillah udah selesai semua kelar pindahan kita hari ini jadi kita udah resmi masuk di apartemen ini nginep disini alhamdulillah oke terima kasih udah menonton bye bye oh bye bye tebel atau yang kain kainnya tuh kayak Allahu Akbar ributnya sub indo by broth3rmax